Halo teman-teman hobi potong rumput Hari ini saya tidak ada kegiatan potong rumput ya di luar Dan saya akan browsing-browsing di Sopi untuk melihat mesin rumput 4 tak Ternyata di Sopi ini yang laris adalah mesin rumput 4 tak merek Yamamak Pro Nah ini terlihat di tampilan layar komputernya ini Yang jualan Yamamak Pro 4 tak ini banyak sekali ya Saya jadi penasaran karena itu hari ini mumpung saya libur Saya akan mengecek ke toko di kota saya ya Oke saya matikan dulu laptopnya kemudian kita siap-siap untuk berangkat Untuk melihat bentuk dari mesin Yamamak Pro 4 tak itu Oke ya teman-teman let's go Nah ini saya sudah sampai di deretan toko yang menjual produk-produk pertanian ya Alat-alat pertanian dan perkebunan Kita akan masuk ke toko ini untuk melihat mesin Yamamak Pro itu ya Toko ini termasuk toko yang sudah tua ya Mungkin sudah generasi kedua atau ketiga saya tidak tahu Yang jelas dari kecil toko ini sudah ada ya Saya ingat waktu masih kecil saya sering lewat toko ini dan sudah menjual Alat-alat pertanian seperti mesin rumput, diesel, mesin semprot dan lain sebagainya ya Oke kita tunggu emas-emasnya ini untuk menurunkan mesin Yamamak Pro-nya ya Nah ini dia mesin Yamamak Pro yang kita ingin lihat ya Di tampilan depannya ada logo YX35 Yamamak Pro 4 tak Seperti ini ya bentuk recoil starter-nya standar mesin 4 tak ya Kemudian ada tulisan OHC Nah sekedar informasi untuk teman-teman yang mungkin baru ya mengenal mesin rumput Jika mesin rumput 4 tak itu cirinya adalah tangki bensinnya itu mesti ada di bawah ya Di bawah mesin Nah seperti ini bentuk tangki bensinnya Dan ini untuk stiker atau keterangan produknya ya Cuman dia pakai bahasa luar Plastik cover mesinnya ini warnanya merah ya Merah pekat Di atasnya ada logo 4 stroke Peredam getaran mesinnya ini memakai spring atau pegas ya teman-teman Jumlah pegasnya adalah 1, 2, 3 ya Jadi dia lebih bagus untuk meredam getaran jika memakai spring atau pegas seperti ini ya Saya pribadi lebih suka jika mesin rumput memakai spring atau pegas daripada memakai karet ya Karena setahu saya pegas itu bisa meredam getaran mesin lebih baik ya Kemudian kita lihat prim atau rangkanya ini rangkanya lumayan solid ya teman-teman ya Bahan besinya ini cukup tebal Jadi berbeda dengan mesin rumput murah meriah yang biasanya pakai bahan yang ringkih ya Kemudian yang menonjol perhatian saya juga ini Tali strap atau gendongan mesinnya ini tebal sekali ya teman-teman ya Kemudian untuk cantolan besinya ini juga tebal dan kuat ya Saya suka sekali dengan bahan tali strapnya ini ya Terkesan kokoh tapi juga empuk ya Empuk dan kuat Nah itu dua hal yang harus ada ya pada bahan strap Kemudian bantalan punggungnya juga lumayan aman ya lumayan empuk Terima kasih telah menonton Nah yang ini adalah tempat untuk mengisi oli bawah atau oli mesinnya ya Untuk informasi kepada teman-teman yang baru mengenal mesin rumput Kalau mesin rumput 4 tag itu dia memakai oli mesin ya teman-teman Nah ini namanya drum klat atau rumah tempat koplingnya ya Dan sistem untuk penyambungan kabel fleksibel satnya ini lumayan canggih ya Dia memakai sistem push and pull Jadi tinggal ditarik ke atas dia sudah bisa terbuka ya Nah ini namanya karburatornya ya teman-teman Karburator mesin 4 tag itu berbeda dengan karburator mesin 2 tag yang umumnya ya Yang ini memakai sistem membran Jadi dia itu akan menarik atau menyedot bensin yang ada di bawah kemudian ditarik ke atas ya Berbeda sistemnya dengan mesin 2 tag yang umumnya dipakai di Indonesia ya Yang rata-rata itu memakai karburator jenis pelampung Oke kita sudah lihat Bentuk mesinnya Lumayan keren ya Kemudian kita akan tanya kepada masnya yang jaga toko ini Berapa sih harga dari mesin ini ya Nah itu dia teman-teman sudah dengar tadi ya Harganya untuk di toko offline atau toko biasa Itu 1,9 juta masih bisa nego ya Tiap-tiap daerah pasti harganya berbeda-beda ya Utamanya di daerah timur seperti Papua atau Irian Jaya itu harganya pasti akan berbeda ya Dengan daerah Jawa misalnya Kalau kita ingin yang harga lebih murah Teman-teman coba cek di Sopi ya Nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi video Itu biasanya selisih harganya bisa 300-400 ribu dari toko biasa ya Hanya saja memang kalau kita belanja di Sopi itu Kita tidak bisa dapat barangnya langsung ya Kita harus nunggu 3 atau 4 hari bahkan bisa 1 mingguan Agar barangnya sampai di rumah ya Kemudian juga tidak semua teman-teman yang mengerti cara belanja lewat Sopi Tapi tenang saja di video yang lalu saya sudah buatkan bagaimana cara berbelanja mesin rumput di all shop atau online shop ya Terutama di Sopi Berikut juga tips agar dapat ongkos kirim yang murah Semuanya sudah saya bikinkan videonya ya Tinggal ditonton saja Oke teman-teman itu saja untuk hari ini Info harga mesin rumput 4 tak murah meriah dari Yamamak Pro Semoga informasinya berguna ya Salam sehat dari kebun Om Dinda Jos Gandos Oh ya untuk teman-teman yang sudah memakai mesin ini Tolong di komen ya di komentar Bagaimana kesan-kesannya setelah menggunakannya Supaya teman-teman lainnya bisa terbantu juga ya Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax